Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya saya Noven Supra Yogi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sundasar Langga tempatnya saya mengajar di program studi S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sundasar Langga oke kali ini saya lanjutkan di sesinya tentang e-learning masih e-learning ya tapi spesial kali ini saya akan membahas tentang learning management sistem yang digunakan di Undasar Langga mungkin teman-teman yang ada di Undasar Langga itu sudah tahu ada yang belum tahu ada yang kita punya Undasar Langga itu punya namanya Air Langga University Learning Application atau yang sering diseringkat dengan Aula gitu ya jadi kenapa saya perlu saya sampaikan ini karena ada beberapa ya teman-teman ini ya pengajar yang lain lah itu yang tidak suka untuk menggunakan Aula ini padahal ya apa namanya Aula ini adalah salah satu platform yang digunakan secara resmi oleh Undasar Langga untuk menyelenggarakan proses membaca mendaring ya mungkin selama ini apa namanya itu orang atau terutama dosen-dosen di Undasar Langga ini apa namanya itu menganggap Aula ini ribet dan sebagainya padahal Aula yang dimiliki salah satu platform yang dimiliki oleh Undasar Langga ini sudah mengalami perkembangan yang luar biasa gitu ya mungkin ada banyak orang ada beberapa dosen yang bertanya kepada saya gitu ya kenapa sih harus pakai Aula gitu ya ribet dan sebagainya saya pakai Emil aja deh saya pakai Google Classroom deh oh saya pakai Edmundu saja deh itu ya itu itu bukan pembelajaran daring gitu kalau itu sama seperti saya punya apa gudung punya gedung ya kalau di tatap muka kelas itu saya punya gedung kemudian kita mengajar mahasiswa kita di luar sistem kita ya itu namanya boleh dikatakan sebagai pembelajaran yang agak liar gitu ya jadi tapi oke lah saya tidak mau berdebat seperti itu tapi saya akan ingin memberikan promosi lah ya saya promosi saja kenapa terutama dosen-dosen di Windows Adelangga itu harus memakai Aula gitu ya jadi ya saya tahu Aula itu sebelumnya itu memang sangat ribet ya jadi Aula ini itu menggunakan platform model ya dan kelebihan dari Aula miliknya Windows Adelangga ini adalah itu sudah terintegrasi dengan database yang dimiliki kita punya database yang namanya Cyber Campus ya Windows Adelangga Cyber Campus WACC gitu ya itu terintegrasi itu jadi kalau di LMS Unders Adelangga itu dosen-dosen itu tidak perlu lagi menamanya itu misalnya meng-input peserta dalam kelas kalau di beberapa universitas itu meskipun sama-sama pakai sudah punya LMS maka LMS-nya itu belum terintegrasi dengan sistem akademik sehingga terpaksa dosennya itu harus meng-input mahasiswanya nah kalau disini itu dosenya tidak perlu meng-input jadi cukup menggunakan saja dan itu single on ya single on single single apa nah sistem single on ya S-S-O-N saya lupa lah tapi intinya kita punya database yang namanya cybercampus kemudian ada aula itu terintegrasi jadi akun yang sama dipakai untuk database-nya juga diuntuk untuk pembelajaran ini ya nah mungkin ada orang yang mengatakan saya lebih enak pakai email saja deh tugas take home ya tugas take home pakai email saja gitu ya ya boleh saja sih tapi sebenarnya kalau pakai aula itu lebih lebih simple ya lebih simple dan lebih tersistem dan lebih efisien bagi kita kenapa saya katakan lebih efisien kalau misalkan seorang dosen itu apa melakukan take home exam ya kemudian dengan memberikan pertanyaannya kan begini bagaimana caranya caranya dosen itu untuk memberikan take home exam-nya itu kepada mahasiswa nah coba gimana kalau tidak pakai aula biasanya apa mungkin ya saya kirim lewat WA atau saya kirim kirim apa email ke komptingnya kompting ya kompting angkatan gitu ya kompting angkatan kompting kelas dan sebagainya gitu ya kemudian nanti disebar oleh kompting disebarkan ke seluruh rekan-rekannya gitu ya udah pas susahnya gitu ya kemudian nanti apa setelah itu mahasiswanya mengirim ke emailnya dosennya tadi dikirim terus dikasih tahu batas akhirnya jam sekarang gitu ya rentang waktunya jam sekarang apa kelemahannya kalau masuk ke email kita tahu sendiri kan email kita itu kadang banyak sekali emailnya gitu ya bayangkan kalau kita ngelola apa kelasnya itu ada 5 kelas atau kelas isinya 50 itu 250 ya bisa dibayangkan mahasiswa itu 250 mahasiswa mengirim email ke saya wah itu susah sekali ya apa banyak sekali yang harus saya downloadi saya harus membaca belum lagi nanti kalau ada yang istilahnya bahasa bahasa jawanya itu ketelesut atau tercecer gitu ya kenapa tercecer karena mahasiswa itu kadang-kadang mengirim pekerjaannya tugasnya itu kan tidak serentak satu hari itu ya ada yang kemarin ada yang sekarang ada besok lagi gitu ya akhirnya apa itu emailnya itu loncat-loncat tak karuan bercampur dengan email-mail saya yang lainnya akibatnya apa ada berkas mahasiswa email mahasiswa yang tidak bisa dikoreksi atau terlupakan untuk dikoreksi dicari tidak ada dan sebagainya seperti itu nah itu berapa ribetnya belum lagi harus masukkan ke dalam daftar nilai nah itu susahnya ya jadi ribet sekali gitu ya kalau kita menggunakan aula maka teks itu tidak perlu seperti itu jadi cukup kita memberitahukan kepada mahasiswa ya bahwasannya yang harus pakai karena ini sudah resmi ya aula itu adalah favor resmi sehingga mahasiswa pun akan menggunakan itu nah sehingga nanti kita cukup men-setting soal itu di dalam aula itu nanti kita koreksi di situ mahasiswa juga akan mengirim di situ dan akan lebih mudah lagi nanti saya tunjukkan bagaimana caranya kita men-setting teks home exam dengan menggunakan aula plafon aula di undresa dan langga cuma saya hari ini video ini saya hanya ingin memberikan satu gambaran bahwasannya kalau kita menggunakan platform aula ini itu akan lebih memudahkan kita apalagi untuk aula ini untuk di undresa dan langga itu sudah apa namanya itu sudah menjadi mobil apps ya jadi silahkan cari saja di google play alma alma atau al-learning uner gitu ya nanti akan mendapatkan itu silahkan di download di install kemudian nanti anda masuk dengan menggunakan akun cyber kampus anda maka langsung muncul pembelajaran mata kuliah-mata kuliah yang anda ikuti gitu ya itulah kenapa kemudian di dalam kesempatan ini tidak usah dibayangkan yang susah gitu ya insya Allah nanti saya kasih tip-tipnya saya akan kasih tip-tipnya bagaimana kita menggunakan aula ini salah satu earning-nya LMS learning yang ada di undresa dan langga secara simple sederhana sehingga bapak ibu dosen di univers dan langga itu nanti bisa menggunakan dengan simple dan nyaman oke nantikan video saya tentang tutorial itu saya hanya mengatakan di video ini adalah gunakanlah aula karena aula itu sangat membantu kita untuk melaksanakan proses pembelajaran daring dan itu merupakan salah satu platform resmi di pembelajaran daring diunitas air langga jadi mungkin lebih baik kelas-kelas yang online yang tidak ter-sistem di luar sistem itu mungkin lebih baik ditutup ditutup aja itu boleh aja itu tetap ada tapi gunakanlah ketika sistem ini sebagai cadangan kalau mungkin namanya juga sistem mungkin bisa jadi sistemnya lagi sedang error maka sekalian itu bisa menggunakan tapi gunakanlah aula ini sebagai salah satu media atau platform resmi yang bisa yang digunakan di dalam pembelajaran daring karena kalau sudah resmi ini maka enak bagi mahasiswa enak bagi dosen enak sehingga pembelajaran daring akan lebih efektif dan efisien untuk mencapai capai pembelajaran dan juga untuk meningkat kompetisi mahasiswa oke jadi nanti saya kasih tip-tipnya bagaimana menggunakan aula ini dengan sederhana dan menyenangkan saya yakin nanti bagus sekalian kalau sudah tahu dosen-dosen yang di undasai langkah kalau sudah tahu caranya menggunakan aula ini itu akan sangat ketakian untuk menggunakan aula ini oke terima kasih nantikan video-video saya yang lain tentang bagaimana menyusun model-model pembelajaran learning ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati